Nah, Pak Salim, maaf banget ya Pak Salim ya, maaf banget ya Pak Salim ya, ini saya menanyakan ini, saya juga maaf banget nih Mas Odoy, bukan masalah menjuruh musiknya apa-apa ya, kemarin abis dihujat nih, odon nih ya, kasihan loh guys, jangan hujat lah guys, mending kalian apa-apa untuk support Mas Odoy ya, bener gak Mas Odoy? Mas Salim ini, Mas Salim jujur ya, ini jujur ya, sebenarnya Ibu Najwa itu masih hidup atau meninggal sih? Sekarang gini lah, ya kalau untuk bicara gitu ya, saya juga gak bisa panjang lebar, kalau memang itu gini aja tuh, kalau memang yang merasa, emang dia merasa, tombol muka ke saya aja gitu aja, soalnya takutnya Bukan, bukan saya baru pertama kali membahas seperti ini ya, emang dulu, dulu itu emang saya pernah membahas waktu ketika, dulu udah lama banget Pak Salim ya, baru pernah kenal ya, udah menanyakan ya, cuman sekarang baru rame lagi nih Pak Salim, itu gimana kan netizen Pak Salim, itu pun ada lagi konten kreator yang bagi status panjang lebar, ya kalau ketemu saya kita ngobrol bareng-bareng apa gimana, ada salah satu konten kreator, Waduh ini, makin lebar, makin panjang aja ini, saya tuh ya, bikin berita-berita nih ya, nah saya mau nanya langsung nih, nah gimana Pak Salim itu? Ini kan saya bilang tadi, saya mau ngomong-ngomong panjang lebar, kalau memang dia merasa, tongolin mukanya, langsung ngadep saya gitu aja udah, saya udah gak mau ngomong panjang lebar lah Berarti gak mau panjang lebar? Saya udah capek, soalnya dibilang begini lah, begitu lah, sampai dibilang, apa tuh, ada kemarin yang bilang, ngatanya, masa si Najwa bayi sakit, berobat rumah sakit, siapa, 3 juta atau berapa? Pak, saya minta duit tebusan 50 juta, itu mah orang edan itu, itu aku juga nonton videonya Pak Iya, makanya saya bilang, itu orang edan, makanya saya bilang, itu yang merasa begitu, siapa gitu loh Ada kreator yang nge-video Pak Salim kan bahas seperti itu, aku nonton semuanya Pak Makanya kan saya bilang, itu kan udah keterlaluan, itu bener gak itu? Makanya saya bilang, makanya saya mau ketemu sama orangnya, yang bilang-bilang, kalau memang dia ada di situ, apa yang ketemu saya sini? Sedangkan saya logika ya, si Najwa aja dari bayi itu sama saya, sekarang logika, bayi itu sama saya gitu, sampai Tapi, tapi emang gini Pak, aku juga tau dari cerita-ceritanya tentang Pak Salim, emang si Najwa itu dari, ya itu kan, yang namanya opini itu kan kadang orang itu kan baru katanya, katanya doa Kenyatanya bener gak, aslinya bener gak, kan seperti itu, bukan saya udah gak mau ngomong-ngomong lagi, udah men-survai guys, udah men-survai, udah males ya Udah men-survai tentang Pak Salim ini, tadi yang dikatakan Pak Salim emang benar, jadi ibunya Najwa itu, eh ibu Najwa, si Najwa itu dari kecil sama Pak Salim Bayi sama saya, boleh saksinya orang sana, kalau mau kladifikasi saksinya orang sana tuh, yang di kampung saya, tanya, dari umur berapa bulannya anak sama saya nih Pokoknya masih kecil dia, nah, makanya kenapa sekarang kok, pas saya viral nih ya, kok ada aja yang, ya tau sendiri lah, dulu aja ada yang gak ngaku anak, istri hamil tujuh bulan kan Makanya kan gak pernah spek up kan Mbak? Nah, makanya kan saya bilang tadi, saya udah gak mau keluar bisnis, gak mau panjang lebar, kalau memang berasa, temuin muka saya, langsung temuin saya, jangan berani berkual-kual di, apa? Meditusi ya Itu kan manci hopinnya nantinya, gitu aja